Kita harus belajar, apapun basic kita, jangan sampai merasa minder. Pengelola reksal anak terbesar di dunia itu namanya Mark Mobius. Dia S1-nya Sosek. Ini berkali-kali saya cerita ke teman-teman. Itu pertanian loh. Anak pertanian paling untung melalui duit di dunia. Jadi Bapak-Ibu, Pak saya basicnya bukan anak ekonomi, saya anak STM. Jangan takut. Pokoknya asal mau belajar bisa. Yang utama tadi berapa analisa keuangan yang didotis oleh Pak Supardi, dikhusus untuk wabah seperti sekarang. Tadi ada yang nanya, ini buat investor trading Pak, memang lebih banyak yang diceritakan Pak Supardi tadi itu adalah untuk mengelola portfolio di kondisi wabah, artinya memang untuk menyesuaikan nilai portfolio kita sekarang. Mungkin lebih pas ini disebut untuk trading, tapi juga untuk invest juga bisa dipakai sebenarnya. Karena walaupun Bapak-Ibu ini investasi 10 tahun, tetap saja saran kami jangan langsung block, ini 100% dananya dimasukkan. Terakhir dari saya, semua yang kami diskusikan hari ini tentunya ada dasar ilmunya, tapi Bapak-Ibu silakan menyesuaikan kembali. Masing-masing orang punya perspektif berbeda ketika menghadapi market. Jangan sampai Bapak-Ibu sibuk dengan mengikuti perspektif orang tanpa perspektif sendiri yang lebih tuntas dalam pemikiran sendiri. Demikian dulu dari kami. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Supardi. Terima kasih sahabat CDX. Sampai jumpa.